Puluhan petani di Probolinggo melakukan silaturahmi dengan cara yang tidak biasa. Mereka menggelar karapan sapi pembajak sawah atau brujul. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita, namun sebelum berpisah, Alobank menawarkan beragam fasilitas bertransaksi, antara lain diskon sampai 30% menggunakan Aloprime dan cashback 5% menggunakan Payletter. Buka Alobank, buka masa depan. Saya Prasidia Puspa pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Para petani di kota Probolinggo hingga petani seputar wilayah Kapalku dari Jawa Timur kembali gembira setelah dua tahun tradisi karapan sapi brujul atau karapan sapi pembajak sawah kembali digelar di kota Mangga pada Selasa. Karapan sapi brujul merupakan ajang silaturahmi dan pestanya para petani saat musim tanam tiba. Tak heran saat lomba ini digelar selalu dipadati penonton. Pesertanya datang dari Probolinggo, Lumajang, Jember, Situ Bondo hingga Bondo Wosro. Sapi-sapi yang dilombakan merupakan sapi jantan yang biasa dimanfaatkan untuk membajak sawah. Sebelum tanding, sapi dipijat terlebih dulu di beberapa bagian hingga diberi jamu ramuan khusus. Para joki pun mempersiapkan diri untuk perlombaan ini. Mulai dari fisik hingga mengajak sapi jalan di lintasan lumpur sepanjang 100 meter. Saat ini tradisi tersebut sudah masuk warisan tabenda milik kota Probolinggo. Petani berharap pemerintah kota Probolinggo bisa mengusulkan digelarnya Piala Presiden karapan sapi brujul. Tim Liputan, CNN Indonesia